Ritwan Kamil gabung Golkar, buka peluang, kerjasama KIB, PDIB Dalam pembahasan, kata Erlangga menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil bergabung Partai Golkar pada Senin 31 Oktober 2022. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat tersebut sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Partai Golkar merupakan salah satu partai politik pilihan yang bisa dijadikan sebagai kendaraan politik. Seperti diketahui, sejauh ini Ritwan Kamil belum menjadi anggota partai politik manapun. Selama ini Emil menjalani karir politiknya yang secara independen. Berdekatnya Emil ke Partai Golkar, ditafsirkan dari kehadirannya pada acara HUT Partai Golkar pada Jumat 21 Oktober lalu. Sementara namanya sering masuk radar survei, baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Untuk posisi yang terakhir ini, survei Lidbang Kompas Oktober 2022 yang dirilis menempatkan Ritwan Kamil sebagai cowok pres dengan elektabilitas yang terkuat. Peluang Emil masuk Partai Golkar tentu akan membuka kemungkinan-kemungkinan kejadian politik lain sebagai kelanjutannya, termasuk menjadi pembuka pintu bagi terbentuknya kekuatan politik baru menuju pemilu 2024 nanti. Salah satunya adalah kemungkinan terbentuknya poros KIP-PDIP. Seperti diketahui, saat ini bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan, Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Kemungkinan terbentuknya poros KIP-PDIP ini sangat mungkin untuk terwujud. KIP yang selama ini tanpa figur dengan elektabilitas tinggi tentu akan menjadi punya posisi tawar yang lumayan besar dihadapan PDIP. Sementara PDIP sendiri tentu tidak akan mengambil resiko dengan berjalan sendirian menuju Pilpres 2024 nanti, dan KIP terlihat sebagai pilihan yang sangat rasional bagi PDIP. Kehadiran Ritwan Kamil secara tidak langsung juga akan semakin memperkuat Partai Banteng itu. Pada Pilek 2019, raihan PDIP di Jawa Barat memang tidak mengalami penurunan, namun secara posisi menjadi kalah dari Gerindra dan PKS. Ketika kemudian seumpama ML diposisikan sebagai jawab pres, PDIP bisa berharap efek ekor jas darinya, atau setidaknya untuk menahan laju partai politik pesaingnya. Sementara untuk nasional, Jawa Barat sebagai penyumbang pemilih terbesar di Indonesia jelas menjanjikan ceruk suara yang besar. Ketika pada 2019 lalu pasangan yang diusung PDIP-JS kalah telak, pengaruh Emil bisa diharapkan sebagai pemberi angin perbaikan di 2024 mendatang. Akhirnya masih patut ditunggu apa yang akan terjadi nanti, benarkah keseriusan Emil untuk menjadi golgar, dan benarkah hal tersebut menjadi pembuka peluang kerjasamanya dengan PDIP. Patut dinantikan. Terima kasih telah menonton! 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 dan menonton! terima kasih telah 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 menonton!